Yang paling susah tiga bulan pertama, jalan terus. Kenapa banyak yang keluar pesantren kayak keluar penjara? Aduh, udah habis lagi. Bacanamu tuh sampah. Usah duda dong. Oke, oke. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Dulu saya, aku juga gitu mas. Pikir gue kan kalau anak perempuan sama-sama kita. Akhir lagi gak apa-apa keluar. Tapi pada akhirnya kita mikir-mikir, nah ini agak sulit kalau kita jago sendiri kan. Gitu ya? Saya pikir sama isinya pas lagi nangis-nangis, saya bilang gini. Mendingan hari ini kita susah. Ya. Supaya besok kita mudah. Masya Allah. Itu aja pikiran kita. Bismillah. Iya, iya, iya. Kadang investasi memang berat ya. Iya, bener. Beliau itu investasi meriaraan di apapun gak berat. Menar. Tapi begitu ini. Gak kuat. Yang paling susah itu, saya gak bilang, gak bisa bilang hilang ya. Yang paling susah 3 bulan pertama. Kirahan terus. Aduh, mau nangis lagi. Ya, Ustadz. Tiga bulan. Tiga bulan. Tidak susah. Aduh. Saya pas abis tiga bulan, setelah kan jenggu alih lah kan. Sama sekali gak boleh kontak kan waktu itu. Iya, iya, iya. Pas abis jenggu itu kita bikin video. Lalu saya sama anak ya pacaran. Karena tiga bulan gak ketemu kan. Gitu. Tapi kalau ini kan punya kakak. Saudara, iya, 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 iya. Tapi justru intinya sih kita diringankan tugas kita ya. Betul. Dan untuk masa depan kita lebih mudah insya Allah. Iya. Karena untuk anak kecil, kalau dibawa SMP, saya juga gak rekomen untuk pergi keluar. Iya. Tapi kalau sudah SMP, kayaknya dia harus punya suatu komunitas yang baru. Komunitas yang baru. Itu menentukan. Kita pas daripada kita insya Allah Al-Quran. Setelah insya Allah SMA dan segala macam, dia mau jadi apapun, yang mending ada insya Allah Al-Quran. Apapun insya Allah bisa nyambut. Jadi usia itu SMP ideal? Ideal. Kalau SMA itu sebabnya itu udah kebentuk ya? SMA itu mereka sudah punya bilik. Bilik sistemnya udah jalan. Nah makanya kita pake SMP mereka punya bilik sistemnya. Iya, iya, iya. Oke. Yang kakak yang mana mas? Rakana, Rayna. Itu bakal sudah artinya kakaknya dan adiknya. Rakana, Rayna, bapana, ibuna. Tetanggana, guruna. Sadyana itu semuanya. Oh, Raka itu kakak. Kakak. Ray itu adik. Rakana, Rayna. Kalau jalu artinya kan laki-laki. Iya. Biar gampang keinginan. Gampangnya. Anak saya ayak. Ada. Yang kecil ini, ayak. Ayak. Ayak, ayak, waya. Ayak, ayak, waya. Ayak, ayak, waya. Ayak, ayak, ayak. Ayak, 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 ayak. Ayak, 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 ayak. Aku lupa ketika ketemu aku, dia, Rakana, Rayna, mana? Dia nempel. Cucu orang dia yang nempel. Karena namanya unik tuh dia kesimpat di memori kayak gitu. Betul. Kakaknya dan adiknya. Iya. Nantirin anak perempuan banyak. Iya. Banyak milih, Pak. Maksudnya. Iya, iya. Milih di sini, milih di sini, milih di sini, segala macem. Makanya setelah kita pilih antara pilihan-pilihan opsi itu, ujiannya kita ada Iskarima. Oke, Iskarima. Betul. Nah, setelah Iskarima, kita juga punya banyak pilihan. Memperhitungan dia maunya apa dan segala macem. Iya. Ketertarikan dia di mana, masa depan dia, setelah mau jadi apa, segala macem. Kita kan pengen dia jadi influencer. Hmm. Nah, makanya nanti saya bilang, belajarlah baik-baik untuk dasarnya akuran segala macem dia udah dapet. Saya bisa jadi influencer. Kedepan nanti dia bisa ngisi pos-pos yang kurang. Wow. Dia udah mikir ke arah situ juga? Kita biasain. Oke. Kita nggak tau apa yang kita sampaikan itu mungkin dia akan dapet atau enggak. Itu kan bukan wilayah kita, Mas. Iya. Wilayah kita ngerencanain yang terbaik. Iya, iya. Walaupun saya selalu bilang sama orang-orang. Wilayah kita kan merencanakan yang terbaik. Sampai satu titik, Allah bilang rencanamu tuh sampah. Sini aku kasih yang lebih bagus. Iya, iya, iya. Kita so-soan udah perfect ya. Tapi untuk sampai di titik itu, Allah kasih kita rencana yang lebih bagus, kita harus ngerencain yang dulu yang terbaik. Baru Allah kasih tau, ternyata rencanamu nggak bagus. Tapi kalau kita pasang, udah nunggu pasti Allah juga ngasih rencana. Nggak, ya dikasih. Oh. Karena kan, Tidak. Allah nggak akan ganti, kalau kita sendiri nggak ganti. Oh, oke. Jadi harus ada. Jadi berusaha maksimal itu bagian daripada kita mengundang perencanaan Allah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, betul. Seperti ketika berniat dan mencoba, peluang terbuka. Walaupun dia bisa jadi gagal, dan ada peluang di sukses. Tapi kalau ketika dia diam, peluang itu tidak diberikan. Oke. Dan ketika sudah berangkat, badan berbuka. Badan berbuka. Bisa titipin aja, Bu. Makanya ini kan menyebutkan. Iya, iya, iya. Tapi ini anak aku juga nggak tahu. Aku survei ada beberapa lah. Tetep kegah di sini, nggak tahu tuh. Alhamdulillah. Ya kan kita nggak tahu tuh ayam mana yang diijakkan oleh Allah. Terlalu banyak yang intervensi di dalam hatinya selain Allah. Bener. Allah itu ngasih ilmu ketika kiainya sudah ridho. Iya. Jadi kecocokan dengan gurunya. Dengan kiainya. Nah mungkin kalau minta di sini, berarti ya. Itu salah satu indikasi ilmunya sudah mau turun. Amin. 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 Salah satu digit aja, nggak masuk. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Umar bilang ini. Saya, aku nggak khawatir Allah ngasih atau nggak permintaanku. Yang aku khawatir kalau aku tidak dibukakan mulut untuk minta. Nah jadi kata Umar, aku tahu kalau aku sudah dimudahkan Allah untuk minta sesuatu. Berarti Allah pasti mau ngasih ke aku. Sama kayak anak-anak. Kalau dia udah minta sesuatu, berarti Allah sudah mau ngasih. Amin, ya Allah. Jadi tinggal ditunggu aja mau dikasih apa. Iya, iya. Ya Allah. Tenang. Tenang. Hehehe. Usar, udah dong. Hehehe. 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 Oke. Hehehe. 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 Kalo korok, teman-teman yang lain. Iya, iya. Aduh. Huuuh. Hehehe. Hehehe. Aduh. Aku tuh, hati aku tuh terlalu lembut apa-apa ya. Iya. Hehehe. Hehehe. Ani. Iya. Salahnya Mas Irfan sendiri. Jadi, jadi apa, jadi pembawa acara Quran. Iya. Ya kan? Hehehe. Hehehe. Yang didampingi para Syekh Quran. Par Syekh Quran. Nah, itu salahnya sendiri. Hehehe. Hehehe. Jadi, bukan salahnya sebenarnya. Hehehe. Hehehe. Akhirnya sama Allah dijabanin benar ini ya. Benar. Iya, dijabanin benar. Iya. Di mana di posisi beliau gak bisa lolos. Iya. Gak bisa. Kan, doa-doa para penghafal Quran lah makbul. Makbul. Iya. Betul. Betul banget. Para orang tua orang tua itu juga pernah doain. Mudah-mudahan ada salah satu dari anak. Itu. Yang jadi masalah tuh. Hehehe. Jadi masalah wajib. Hehehe. Hehehe. Gini. Anak saya kapan? Hehehe. 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 Tapi di sisi lain juga. Ada pengen memberikan. Keremasan. Iya. Berekspresi. Benar. Gitu-gitu. Belum telat nanti insya Allah. Ini sama nih. Kita percaya bahwa setiap anak. Setiap anak punya rezeki masing-masing. Hehehe. Dan hafalan Quran tuh kan rezeki mas. Kita juga bilang sama CC dan segala macam. Saya gak pernah minta. Saya gak pernah maksa mereka untuk hafal 30 just. Yang saya minta adalah. Mereka menjalani proses. Ya. Setelah menjalani proses semaksimalnya. Rezekinya dikasih berapa. Itu terserah Allah. Ya. Nah nanti setelah ini. Contoh misalnya kayak si CC ini misalnya. Aku punya. Aku punya keinginan dia jadi influencer. Untuk di social media. Untuk yang ayah ini. Aku punya keinginan dia jadi programmer. Hmm. Tapi semuanya harus dasarnya Quran. Ya. Ada satu pengalaman. Saya dengan Ustaz siap. Karena bersama sejak kecil. Sampai gitawi sudah. Saya bisa gambir 350. Habib-habibaw. Saat gitawi sudah. Nanti diri kita itu udah kebahagiaan. Wabiasa. Sebagaimana waktu akhirat. Di atas panggung. Itu saya yakin kebahagiaan. Yang dorit kesuka. Orang-orang yang ada di sekitar itu. Mendapatkan bias kebahagiaan itu. Cuma. Tidak akan sebanding ketika. Nah. Apa yang ayah ini akan lihat itu. Menjadi nyata dalam hidup. Saya kenapa. Nah saya juga disini. Ya. Kayaknya itu halwa. Selesai. Buka dintang sigur. Terus kesini. Hanya ingin melihat. Bahwa bukti di tempat lain itu. Ada di kita. Mas itu tidak di tangan orang. Tapi ada di sini. Mahdota itu tidak di mereka. Ada di kita. Betul. Itu. Kana inah makasih ya. Bahkan sesaknya di hati. Karena kemarin bahagiannya di mata. Di penglihatan. Iya. Sekarang nanti diberikan. Di perasaan. Katanya. Katanya ulama ada dua air mata. Ada yang dingin. Ada yang anget. Iya. Ada yang dingin. Ada yang anget. Dingin. Apa. Kalau misalnya air mata yang. Air mata yang sedih itu. Iya. Air mata yang sedih itu dia. Dia rasanya kayak ini. Apa namanya. Panas dan anget. Sedih. Kalau air mata yang bahagia itu. Ya kurota ayun itu. Dia akan menyejukkan mata. Iya. Real. Real suhu. Real suhu sama real di hati. Oh. Jadi kalau misalnya itu. Istilahnya. Kita iseng ukur. Beda. Suhu. Si air mata itu. Kurota ayun kan. Yang menyejukkan mata. Itu yang doa kita. Kurota ayun. Itu lagi dikasih kurota ayun. Suatu saat mungkin Aitan pernah merasakan. Saat sendiri. Menangis. Itu berbeda rasanya. Panas. Iya. Iya. Iya ditanya. Gimana rasanya? BA aja. Gitu. Sampai tadi di mobil. Kalau mau batal gak apa-apa loh. Enggak lah ini udah gitu. Tetep. Tetep aku. Aku larang. Tandaku itu. Aku kasih pilihan terus. Dari kemarin sampai kan. Mereka belum punya kamar. Aku kasih kamar. Nih ayah kasih kamar. Kok kalian pengen kamar sendiri. Sekarang masih mau. Itu enggak. Mau. Tetep. Terus handphone kan di keluarga aku itu SMP. Baru dapat handphone. Iya. Sepanjang SD. Walaupun temen-temennya udah punya handphone. Gak boleh. Karena Aisyah juga SMP baru. Mereka belum lulus SD. Kemarin 6 bulan lalu lah. Aku kasih handphone. Nih. Biar kalian punya merasakan punya HP. Gimana nih udah punya HP duluan. Boleh gak? Gak usah kesana. Tetep gak. Makanya dia. Tetep keke. Berarti lulus ujiannya kuat. Gitu lah. Jadi aku kasih. Apa sih namanya. Privilege ke mereka. Dapat kamar. Dapat handphone. Masih. Di bawah usia seharusnya. Peraturan keluarga kita. Iya. Dengan. Pilihan. Masih belum goyang. Gak goyang loh. Sampai tadi di hotel. Sampai tadi di jalan. Enggak. Berarti tandanya kata Sunda Teh. Ke yang pareng. Ke yang pasti pareng. Hahaha. InsyaAllah. Oh orang lain itu. Beliau pasti juga faham. Kita juga ngalami. Betapa banyak orang tua. Berada. Pengen di posisi. Iya. Kak Irfan. Berapa banyak. Tapi. Dia gak bisa. Udah. Udah nak. Apapun. Kalau kamu ke pondok. Nanti tak kasih. Kalau kamu ini boleh. Antar dia ke pondok. Pulang anaknya. Antar lagi. Temen saya dulu satu angkatan dengan beliau. Sepuluh kali. Orang tuanya balik balik. Sampai dia bilang. Nak. Sekarang puter rumah. Sepuluh kali. Ambil tanahnya. Kamu lewat. Selakangan ibu ya. Kamu sekarang. Jadi. 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 Ya Allah. Jadi. Baru bisa ya. Baru bisa. Setelah sepuluh kali antar jemput. Ada yang ujungnya gak bisa. Ini saya malah iming-iming. Supaya enggak. Hebat. Hebat. Bener. Bener. Enggak semua dipilih orang tuanya. Itulah banyak. Kenapa banyak yang keluar dari pesantren. Kayak keluar penjara. Karena tadi iming-iming. Heee. Kalau kamu masuk pesantren. Kamu nanti dapet ini. Keluar. Dia udah kayak penjara. Karena dia merasa ini terkungkung dia. Ada tujuan duniawi. Ini sementara ditawarin dunia. Untuk tidak masuk ke pesantren. Dia keke tinggal dunia itu. Anak saya. Pas pertama belum masuk SMP. Saya harus dua tahun. Untuk ngebiasain dia. Iya mau. Kan kita tanya pas. Kelas. Kelas empat. Belum. Belum mau. Akhirnya kita biasain dulu. Kita ajak ke pesantren. Kita kenalin kondisi pesantren. Ngelihat anak-anak pesantren. Setelah itu. Pas udah kelas lima baru. Lantren ya. Iya. Prosesnya lama. Lama dua tahun. Lama dua tahun. Tiga bulan gak boleh dihubungin. Bener. Itu yang saya bilang tuh. Berat sekali tuh. Dulu. Di sini sebulan gak? Alhamdulillah. Sepertiganya. Wow. Di tempat usaha saya lebih parah. 6 bulan. 6 bulan gak boleh dihubungin. Iya. Sama sekali gak boleh dihubungin. Gak boleh diapa-apain. Karena proses pendentukan di awal itu. Menjadi. Menjadi. Intidasi. Bener. Gak boleh sama sekali ditemuin. Gak boleh sama sekali dikontak. Gitu gitu. Cuman namanya kita kan. Kita kan. Cheating. Kan kita kan ngajar. Sambil ngajar. Sambil ngajar. Wah disini. Tapi pas kita ngajar. Kita gak ketemu. Mas. Kan contoh. Kayak kita ngajar disini. Di masjidnya. Dia. Kita tau ada di jamaah. Tapi kita gak bisa ketemu. Iya. Tapi dianya liat. Dianya liat. Iya. Di sini gak ada pelajaran broadcasting gitu. Ada. Nanti saya ngajar. Nanti saya usulkan. Itu yang kita ngobrolin. Interpenernya. Interpenernya. Mulai cheating juga. Saya. Saya lagi mau. Ini. Kemarin ngobrol sama Ustaz Siap. Lagi mau coba untuk. Memperkenalkan. Kalau ada SR Kulikular. Media sosial. Iya. Untuk. Ini tadi. Ngeratain online tadi. Iya. 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 yang sampe nangis depan liat-liatan sama sapinya itu tuh maksudnya tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dirasakan sama orang yang tidak pelihara makanya saya kalau sekarang tuh dateng lebih awal gak pahamin satu satu minggu sebelum saya rawat saya ngobrol jadi ketika itu tuh dan sampe orang tuh udah beli lagi aja itu dipelihara karena biasanya kita pelihara gitu langsung nurut jadi nah itu maksudnya kan esensinya tuh berkorban tuh melepas mengeluarkan apa yang paling dicintain nah itu dia berasa beda ketika tahun-tahun sebelumnya tuh cuma liat foto, liat video transfer, sapi atau kami juga kadang-kadang gak liat atau liat juga pas lagi itu, oh iya ini pegang, udah selesai itu bisa galau seminggu lebih mikirin sapinya gimana sampe saya, dia sayang juga gak ya ke saya gitu jadi nah dari situ makanya saya share di sosial media indahnya berkorban ketika yang dikorbankan itu kita cintai dan itu ya 2 tahun itu indah banget jadi berat ada pilihan untuk dikorbankan atau enggak kan tinggal beli yang lain sapi sejenis dengan beratnya mirip bahkan mungkin lebih berat yang ini karena udah nurut tiba-tiba udah responsif sama kita sebagai saya pencinta binatang kan bisa diganti tapi kan udah niatnya kesini itu dan ya itu luar biasa nah kayak gitu kekuatan sosial media itu alhamdulillah beromba-lomba orang akhirnya berkorban dengan sapi 1 tahun up tidak hanya presiden tidak hanya puas dengan ya tidak puas dengan yaudah yang penting sapi yang penting kambing tapi gede-gedean niatnya ya terserah tapi insya Allah kan terbaik gitu kayak gitu jariahnya akhirnya semua sapi hitam namanya grandong ya kan bahkan di Jawa tuh sapi hitam tuh nggak mau dipelihara karena katanya membawa sial tapi setelah ada grandong semua pelihara sapi hitam karena membawa berkah jadi mitos itu terpatahkan tinggal nanti akan cerita nih anak saya 2 hati sekarang nanti multiple apply-nya itu keberapa orang itu yang rumit ya mohon maaf bagi kita itu menyamai beberapa capaian-capaian itu karena akan diberikan disitulah kekuatan akan saat powerful itulah disitulah amal jariah terbaik berapa banyak nanti kalau Raka Raina jadi kalau putrinya beliau itu nanti jadi berapa banyak orang yang akan efek lipatnya beda kalau anak nyustad siap anak saya nah iya tiap hari ini disitu orang dia biasa aja tapi putranya Irfan Hakim Masya Allah dua-duanya hafildah tapi memang keluarganya Irfan memang keluarga orang solezat yang melanjutkan melanjutkan telah sebetulnya 8 besodara cuma saya yang agak belok bikin makanya ini dibenerin lagi jalurnya cara berbeda jadi mungkin kakak-kakakku gini oh lebay lu gitu kali ya karena buat keluarga saya tuh udah biasa buat saya tuh ini kita salat ya mas udah pokoknya guys mudah-mudahan air mata saya kesedihan saya kegalauan saya adalah buah dari kebahagiaan saya amin ya roh betul setelah ngobrol dengan para orang berilmu ini mudah-mudahan bisa membuat semuanya juga ingin merasakan apa yang saya rasakan berpisah tapi membuat tenang dan juga kedepannya kita lebih lebih baik lebih baik lagi kita ibaratnya kesusahan itu kita safe di depan supaya kita lebih mudah di belakang oke guys thank you ngobrol-ngobrol ringan sambil makan thank you oke assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati